Intro Rosita dan ibunya sangat menyukai bunga mawar Di halaman rumah mereka, tumbuh mawar beraneka warna Indah sekali Ada yang warna merah, kuning, oranya, merah muda, dan putih Sepulang sekolah, Rosita mengajak Kaila dan Riana ke rumah Ketiga sahabat itu sangat terkejut saat melihat bercak darah di tanaman mawar Rosita teringat, beberapa tahun yang lalu, jarinya pernah berdarah karena tertusuk duri mawar Itu membuat Rosita makin berhati-hati Ia segera mengingatkan teman-temannya supaya jangan sampai tertusuk duri mawar Akan tetapi, darah yang dilihatnya kali ini banyak sekali Ihhh Ketiga sahabat itu makan siang kemudian bersiap-siap untuk main keluar Semua mengenakan topi supaya tidak kepanasan Anehnya, bercak-bercak darah itu sudah tidak ada lagi Rosita mengira bercak darah itu sudah dibersihkan oleh Pak Maman Tukang kebun yang sering membantu di rumah Rosita Esok paginya, Rosita kembali melihat bercak-bercak darah di daun mawar dekat pagar Dari jauh, ia melihat sosok Pak Maman sedang membawa gunting pemotong Rosita jadi curiga pada Pak Maman Tukang kebun itu selalu ada saat darah itu terlihat Sebagai tukang kebun berpengalaman Tentunya Pak Maman sudah berhati-hati supaya tidak tertusuk duri mawar Kalau bukan darah Pak Maman Darah siapakah itu? Sepulang sekolah, Rosita masih memikirkan misteri mawar berdarah itu Matanya menerawang saat melangkah melewati kebun mawarnya Rosita menjerit saat menginjak cairan lengket berwarna merah tua Tanpa sadar, Rosita berlari dan hampir saja menabrak Pak Maman Tukang kebun itu sedang membawa gunting tanaman ukuran besar Rosita kembali menjerit sambil menuduh Pak Maman penjahat Tangannya menuding ke gunting besar yang dibawa Pak Maman Ibu Rosita segera datang dan berhasil menenangkan anaknya Saat itu Pak Maman menjelaskan Cairan merah itu bukan darah Itu adalah getah pohon angsana peneduh jalan Beberapa hari yang lalu ada dahan pohon angsana yang patah Getahnya mengenai mawar di halaman rumah Rosita Ibu segera meminta Pak Maman untuk membersihkannya Untuk memotong dahan pohon di pinggir jalan Pak Maman harus minta izin ke dinas pertamanan Jadi, dahan-dahan yang ada di atas mawar ini Baru bisa dipotong hari ini Rosita tertunduk malu mendengar penjelasan itu Ia sempat memiliki pikiran buruk terhadap Pak Maman Rosita juga meminta maaf kepada Pak Maman Karena sempat mengira Pak Maman melukai hewan atau orang lain Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yu! Terima kasih telah menonton!